Pemirsa, sementara itu Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta Menkum Habiasunah Lawli membatalkan wajahnya pembebasan napi koruptor. Menurut ICW, jumlah napi koruptor yang hanya 1,8% dari total napi tidak akan mengurangi jumlah penghuni lapas secara signifikan. Kasus korupsi itu sekitar 1,8% dari seluruh total narapidana yang ada di lapas Indonesia. Harusnya negara memprioritaskan kepada kejahatan-kejahatan yang secara kuantitas lebih banyak dan secara realita memang berdesak-desakan di lembaga masyarakatan. Kalau kita lihat korupsi kan 1 sel, 1 orang, malah terkadang banyak yang mendapatkan fasilitas mewah sehingga tidak ada urgensinya Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi PP99-2012 karena hanya akan menguntungkan para pelaku.